Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Nama saya Laros Karangit Pada kesempatan kali ini Saya akan menjelaskan tentang ukuran tengah Halo semuanya Nama saya Sarah Hernakova Siholing Saya akan menjelaskan materi Dengan judul ukuran variasi Dan hubungan meyan Median dan modus Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Perkenalkan nama saya Wafa Neti Zahra NARP 19 1071304 Di sini saya akan menjelaskan tentang Ukuran posisi Nah selanjutnya apa aja sih yang bakal kita bahas Yang pertama ada ukuran tengah Yaitu ada median, meyan, modus Yang kedua ada ukuran variasi Range, meyan deviasi Varian, standar deviasi Koefisien, variasi Yang ketiga ada ukuran posisi Median, kuartil Desil, dan presentil Lalu yang keempat Yang kelima ada hubungan meyan, median, modus Yang kelima ada proporsi Atau presentase Yang pertama kita bahas itu Ukuran tengah Ada meyan, median, dan modus Yang pertama ukuran tengah Atau ukuran tendensi sentral Adalah nilai rata-rata Dari sekumpulan data Yang berupa aka-aka Yang umumnya mempunyai kecenderungan Berada di sekitar titik pusat Penyebaran data angka Ukuran tendensi sentral itu Ada meyan, median, dan modus Yang pertama ada meyan Atau rata-rata Apa itu meyan? Meyan atau biasa disebut rata-rata Dengan lambang X Meyan terdiri dari dua bagian Yaitu data tunggal Dan data berkelompok Data tunggal itu rumusnya X sama dengan sigma X1 per N Kalau data berkelompok X sama dengan sigma Fi dikali Xi per N Lanjut ke contoh soal data tunggal Terdapat tinggi badan siswa TKA Antara lain 75, 78, 74, dan 60 cm Maka rata-rata tinggi keempat siswa tersebut adalah Pembahasan rumus Menggunakan rumus meyan data tunggal X sama dengan sigma Xi per N X sama dengan 75 tambah 78 Tambah 74, tambah 60 per 4 Sama dengan 71,75 Maka meyan tinggi badan siswa TKA Adalah 71,75 cm Lanjut ke contoh soal data berkelompok Lihat pada tabel Pertanyaannya Hitunglah meyan tinggi badan masyarakat Kalimas tahun 1990 Pembahasannya X sama dengan sigma Fi dikali Xi per N X sama dengan 16,530 per 100 Hasilnya 165,30 cm Maka meyan tinggi badan masyarakat Kalimas adalah 165,30 cm Ada sifat rata-rata hitung meyan Yang pertama, dipengaruhi bilangan ekstrim yang terlalu besar atau terlalu kecil Sehingga tidak menggambarkan ukuran gejala pusat Yang kedua, paling banyak dikenal dan mudah perhitungannya Yang ketiga, dipengaruhi semua nilai pengamat Sehingga bila salah satu nilai tidak diketahui Maka nilai meyan tidak dapat diketahui Lalu ada median Apa itu median? Median adalah angka yang berada di tengah-tengah pada data Yang mana data tersebut sudah diurutkan angkanya Mulai dari terendah hingga tertinggi Median misalnya digunakan untuk data skala ordinal Rumus data tunggal ML sama dengan N plus 1 per 2 Kalau data kelompok MDI sama dengan LB plus N per 2 Dikurang FA Per FD Dikali I Perlu diingat untuk data tunggal Bila banyaknya angka pada data ganjil Maka angka pada posisi median langsung didapatkan Apabila banyak angka pada data genap Maka nilai mediannya adalah angka di bawah posisi median Dan di atas median dijumlahkan Lalu dibagi 2 Langsung ke contoh soal media data tunggal 5 orang anak menghitung jumlah kelereng yang dimilikinya Dari hasil perhitungan mereka Diketahui jumlah kelereng mereka adalah sebagai berikut 5, 6, 7, 3, 2 Tentukan median dari jumlah kelereng tersebut Pembahasannya Jumlah data adalah ganjil Karena ada 5 Angka diurutkan menjadi 2, 3, 5, 6, 7 Berarti menggunakan rumus ganjil MS sama dengan N plus 1 per 2 MS sama dengan 6 per 2 Sama dengan 3 Maka angka yang berada diurutan 3 Yaitu adalah 5 Jadi 5 itu adalah mediannya Lanjut ke contoh soal median data berkelompok Lihat pada tabel Yang pertama tentukan posisi median Menggunakan rumus N plus 1 per 2 Jadi MS sama dengan 61 per 2 Sama dengan 30,5 Letak mediannya berarti di interval 61 sampai 73 Jadi tentuin dulu FI Frekuensi kumulatifnya Pembahasannya LBnya sama dengan 60,5 Karena dikurang 0,5 FBnya 54 FAnya 19 FDnya 12 Inya 13 I itu interval Kelas jaraknya Jadi median sama dengan 60,5 Plus 13 Dikali 60 per 2 Dikurang 19 Sama dengan 12 Maka hasilnya 72,42 Selanjutnya Ada modus Apa itu modus? Modus adalah Angka yang sering muncul Pada sebuah data Modus cocok untuk Data skala nominal Yang pertama Ada data tunggal Cukup melihat Angka yang paling sering muncul Kalau data berkelompok Modus sama dengan LB plus delta A Per delta A Tambah delta B Kali I Langsung Ke contoh soal Modus data tunggal Lihat pertanyaan tersebut Nah ini Kalian tinggal Melihat Angka yang paling sering muncul Maka itu modusnya Nah modus disini Adalah Angka 4 Karena angka 4 Yang sering muncul Dalam data Langsung ke contoh soal Modus data berkelompok Lihat pada tabel tersebut Pembahasannya Pada tabel tersebut Frekuensi terbanyak Yaitu 12 Maka modusnya terletak Pada 139 Sampai 147 LB nya 138,5 Delta A nya 12 Dikurang 8 Jadi frekuensi Frekuensi modus Dikurang Atasnya frekuensi Terus delta B 12 Dikurang 5 I nya Intervalnya Itu ada 9 Jadi langsung Modus sama dengan 138,5 Ditambah 4 Per 4 tambah 7 Dikali 9 Sama 141,77 Topik bahasan yang kedua Adalah ukuran variasi Yang mencakup Range Meant deviasi Varian Standard deviasi Dan coefficient of variation Ukuran variasi Ukuran variasi atau measure of variation adalah Ukuran yang menyatakan seberapa banyak nilai-nilai data berbeda Atau menyimpang dari nilai pusatnya Nah, ukuran variasi ini dibagi menjadi dua Yang pertama itu Ada ukuran variasi mutlak Ukuran variasi mutlak adalah Ukuran penyebaran yang hanya dapat digunakan Untuk melihat seberapa jauh Suatu data menyebar dari nilai pusat atau rata-rata serangkaian atau kumpulan data tersebut Dan bukan untuk membandingkan variasi beberapa rangkaian atau kumpulan data Bagian dari ukuran variasi mutlak ini Yang pertama ada range Yang kedua ada meant deviasi Yang ketiga ada varian Dan yang keempat ada standar deviasi Dan ukuran variasi yang kedua adalah ukuran variasi relatif Ukuran variasi relatif adalah Ukuran penyebaran yang dapat digunakan Untuk membandingkan sebaran dari dua atau lebih kelompok Suatu data yang memiliki satuan yang sama ataupun satuan yang berbeda Salah satu ukuran variasi relatif ini adalah Koefisien variasi Kita akan bahas range sebagai ukuran variasi mutlak Apa itu range atau jangkauan atau jarak? Range adalah selisih nilai atau data terbesar dengan nilai atau data terkecil Dalam rangkaian data tersebut Sehingga range dapat dirumuskan dengan nilai data maksimal Dikurang dengan nilai data minimal Ada contoh soal Tinggi badan 11 mahasiswa kesehatan masyarakat UPN Veteran Jakarta Antara lain Berapa range tinggi badan mahasiswa tersebut? Jawabannya Kita masukin terlebih dahulu rumus dari range Yaitu nilai maksimal dikurang nilai minimum Pada soal di samping nilai maksimalnya adalah 180 Dan nilai minimalnya adalah 155 Maka 180 dikurang 155 sama dengan 25 Dari perhitungan ini kita bisa mengambil kesimpulan bahwa nilai range tinggi badan mahasiswa kesehatan masyarakat UPN Veteran Jakarta adalah 25 cm Yang selanjutnya ada men deviasi sebagai ukuran kedua dalam variasi mutlak Apa itu men deviasi? Men deviasi atau deviasi rata-rata adalah Rata-rata penyimpangan tiap angka atau nilai mutlak pada suatu data terhadap meannya Dirumuskan Seperti yang ada pada kotak Lanjut Ada contoh soal Tentukan men deviasi pengeluaran bulanan 5 ibu rumah tangga di bawah ini Pembahasannya Kita masukkan terlebih dahulu rumus yang ada di slide sebelumnya Dimana X, Y itu sebagai angka anggota data Dan X yang ada garis di atasnya itu Dinamakan rata-rata Maka kita bisa lihat dari tabel ini Bahwa X, Y dikurang rata-rata adalah 16 Dibagi Banyaknya data N itu banyaknya data Banyaknya data disini ada 5 Karena ada 5 ibu rumah tangga Maka 16 dibagi 5 sama dengan 3,2 Dari perhitungan ini Kita bisa mengambil kesimpulan bahwa Men deviasi pengeluaran bulanan 5 ibu rumah tangga tersebut adalah 320 ribu rupiah Ukuran variasi mutlak Yang ketiga adalah varian Apa itu varian? Varian adalah rata-rata hitung dari kuadrat deviasi Atau selisih antara nilai data terhadap rata-rata hitung kelompok data tersebut Setiap data atau pengamatan Dirumuskan seperti pada gambar Di dalam kotak ini Untuk rumus yang sebelah kiri Ini merupakan Rumus varian pada data berkelompok Sedangkan rumus yang ada di sebelah kanan adalah Penggunaan perhitungan varian pada data tak berkelompok Kemudian kita ada contoh soalnya Tentukan varian dari data di bawah ini Pembahasannya Kita masukkan rumus varian data berkelompok Data berkelompok Kita masukkan x i dikurang rata-rata kuadrat Terletak di bawah itu Memiliki nilai 212,18 Dibagi banyaknya data ada 11 Maka varian sama dengan 19,29 Yang keempat ada standar deviasi atau simpangan baku Apa itu standar deviasi? Standar deviasi adalah akar pangkat 2 dari variasi Simpangan baku ini merupakan ukuran penyebaran yang paling klitik Di bawah ada rumus Rumus standar deviasi Contoh soal Diketahui varian dari 6 Valuta asing di bawah ini adalah 2,25 Tentukan standar deviasi suku bunga ke-6 Valuta asing tersebut Pembahasannya Karena tadi rumus standar deviasi adalah akar pangkat 2 dari varian Dan pada soal ini varian yang sudah diketahui yaitu 2,25 Maka standar deviasi sama dengan akar pangkat 2 dari 2,25 Sama dengan 1,50 Maka standar deviasi suku bunga ke-6 Valuta asing tersebut adalah 1,50 Selanjutnya yang kelima itu ada Coefficient of variation Coefficient of variation ini Atau yang bisa disebut COV Termasuk ke dalam ukuran variasi relatif Apa itu Coefficient of variation? Coefficient of variation atau COV adalah Perbandingan antara simpangan baku sekelompok data dengan rata-rata hitungnya atau MEAM Dirumuskan dengan standar deviasi dibagi rata-rata dikali 100% Contoh soal Kelompok 1 tinggi badan wanita rata-ratanya 157 cm Standar deviasinya 2,4 cm Kelompok kedua tinggi badan pria itu memiliki rata-rata 172 cm Dan standar deviasinya 4,8 cm Tentukan Coefficient of variation dari masing-masing kelompok Pembahasannya Kita harus menghitung Kedua COV dari kedua kelompok COV kelompok pertama Standar deviasinya 2,4 cm Dibagi rata-ratanya 157 x 100% Maka hasilnya 1,53% Sedangkan COV kelompok dua Standar deviasinya 4,8 cm Dibagi rata-ratanya 172 cm x 100% Hasilnya 2,79% Berdasarkan hitungan tersebut Dapat dianalisi sebuah kondisi kelompok dua Datanya lebih bervariasi daripada kelompok satu Baiklah Selanjutnya adalah ukuran posisi Ukuran posisi adalah Ukuran posisi Atau biasa juga dikenal ukuran letak Adalah ukuran yang memiliki Dimana letak salah satu data dari sekumpulan MAC data yang ada Atau dapat diatirkan juga sebagai pengamatan dari data Yang kita susun mulai dari data terkecil hingga terbesar Lalu di ukuran Dan posisi atau ukuran letak ini Contohnya seperti ada Median, kuartil, basil, dan presentel Yang pertama median Apa itu median? Median adalah nilai yang terbentuk Nilai tertentu yang membagi senangkaian data Atau suatu distribusi frekuensi Menjadi dua bagian yang sama Atau dapat diatirkan juga sebagai nilai pengamatan pada posisi paling tengah Kalau data tersebut disusun secara urut Contoh soal dari median adalah 9 orang siswa dijadikan sampel yang dihitung tinggi badannya Hasil pengukuran tinggi badan 9 siswa tersebut adalah sebagai berikut Nah, tentukan median dari data tinggi badan siswa tersebut Nah, untuk menjawab soal ini Kita harus mengurutkan data yang sudah ada Dari nilai yang terendah Setelah kita mengurutkannya Kita dapat membagi dua Data yang sudah ada Maka nilai median dari data tinggi badan 9 siswa tersebut adalah 171 cm Lalu yang kedua ada kuartil Apa itu kuartil? Kuartil adalah nilai tertentu Yang membagi serangkaian data Atau suatu distribusi frekuensi Menjadi empat bagian yang sama Yaitu masing-masing 25% Dimana titik-titik pembaginya Yaitu kuartil 1, kuartil 2, dan kuartil 3 Yang disebut kuartil ke-i Nah, bisa dilihat di ilustrasi berikut ini Nah, berdasarkan ilustrasi di atas Dapat kita katakan bahwa kuartil pertama Atau di satu Biasa juga disebut kuartil bawah Ialah nilai yang didistribusi Yang membatasi 25% frekuensi Di bagian bawah distribusi Lalu kuartil kedua Atau disebut juga kuartil tengah Ialah nilai dalam distribusi yang membatasi 50% frekuensi Di bagian atas dan 50% di bagian bawah dan tengah-tengah Lalu kuartil ketiga Atau kuartil atas Ialah nilai dalam distribusi Yang membatasi 75% frekuensi di bagian bawah Nah, kuartil juga dibagi menjadi dua Yaitu kuartil data tak berkelompok Atau kuartil tunggal Dimana kuartil ini dapat ditentukan dengan rumus Ki I sama dengan nilai ke Dikurang I dalam kurung N plus 1 per 4 Dimana ki itu adalah kuartil ke I I itu sama dengan konstanta atau 1, 2, dan 3 N adalah banyaknya data Lalu, untuk rumus kuartil data berkelompok Yaitu penentukan ukuran letak Dan khususnya kuartil dengan menggunakan data berkelompok Didahului dengan proses pembuatan Tabel frekuensi data mentah yang diperoleh Nah, rumusnya itu Ki I sama dengan L0 plus C Dalam kurung I dikali N per 4 Dikurang jumlah Dalam kurung jumlah F per Jumlah F I Tutup kurung 0 per F per Nah, disini ada contoh soal kuartil Nah, tentukan kuartil 1, kuartil 2, kuartil 3 dari data berikut ini Nah, cara menjawabnya adalah data tersebut Jika belum urut, kita harus urutkan terlebih dahulu Setelah diurutkan, kita mencari letak I satunya Dengan masukannya ke dalam rumus Yaitu 1 dalam kurung 14 ditambah 1 per 4 15 per 4 sama dengan 3 3 per 4 Lalu Ki I X3 plus 3 per 4 X4 min Dikurang X3 Yaitu 4 per 4 ditambah 3 per 4 Dikurang 4 dikurang 4 Sama dengan 4 Untuk Ki 2-nya 2 dikali dalam kurung 14 ditambah 1 per 4 Sama dengan 15 per 2 Sama dengan 7 per 1 per 2 Lalu Ki 2 sama dengan X7 Plus 1 per 2 Sama dengan X7 minus X6 Sama dengan 7 per 1 per 2 Dalam kurung 7 dikurang 7 Sama dengan 7 Lalu untuk letak I1 itu 3 dikali 14 ditambah 1 per 4 Sama dengan 4 ke 5 per 4 Sama dengan 11 per 1 per 4 Lalu Ki 3 sama dengan X11 ditambah 1 per 4 Dalam kurung X12 minus X11 Sama dengan 8 Sama dengan 8 Sama dengan 8 Dikurang 8 8 per 4 atau 8,25 Nah selanjutnya adalah desial Desial adalah nilai-nilai yang membagikan serangkaian data Atau suatu distribusi Menjadi 10 bagian yang sama besarnya Yaitu masing-masing 10% Sedangkan titik-titik pembagiannya Yalah nilai-nilai desial sebanyak 9 Buah nilai yang disimbolkan dengan D1, D2, D3, sampai dengan D9 Nah untuk rumus desial tak berkelompok yaitu D, Y sama dengan nilai K, dikurang I Dalam kurung N plus 1 per 10 Desial tak berkelompok yaitu D, Y sama dengan L0 plus C Dalam kurung I dikali N per 10 Dikurang jumlah FI per 0 Per FD Lalu contoh soalnya Diketu Ewi data berikut ini Tentukan desial kedua dan desial keempatnya Pembahasan Jawabannya Data tersebut diurutkan terlebih dahulu Setelah diurutkan Letak desial kedua diurutkan pada Diurutkan Lalu D2 terletak pada urutan kedua Sehingga D2 sama dengan X2 plus 0,2 X3 minus X2 D2 sama dengan 5 plus 0,2 Dalam kurung 5 kurang 5 5 sama dengan 5 plus 0 sama dengan 5 Lalu letak desial kedua diurutkan pada data keempat Yaitu 4 10 plus 1 Per 10 Sama dengan 44 Per 10 Sama dengan 4,4 Lalu D4 sama dengan X4 plus 0,4 Dalam kurung X5 plus X4 6 Plus 0,4 Dalam kurung 7 kurang 6 Sama dengan 6 plus 0,4 Sama dengan 6,4 Lalu yang terakhir ada Presentil Apa itu presentil? Presentil adalah Jalan nilai membagi serangkaian data Atau suatu distribusi menjadi 100 bagian yang sama besarnya Yaitu masing-masing sebesar 1% Sedangkan Sedangkan titik-titik pembaginya Jalan nilai-nilai presentil sebanyak 99 Buah nilai disimbolkan dengan P1, P2, P3 sampai dengan P99 Nah untuk rumus presentil data tunggal atau data berkelompok yaitu PI Sama dengan nilai ke Dikurang I Dalam kurung N plus 1 Per 100 Untuk data berkelompok PI sama dengan L nol Plus C Dalam kurung I plus N Per 100 Dalam kurung jumlah FI dalam bentuk kurung 0 per FD nah, contoh soalnya kita tahu sebuah deret data yaitu 9, 10, 11, 6, 8, 7, 7, 5, 4, 5 tentukan presental ke 75 dan presental ke 30 langkah pertama mengurutkan datanya setelah diurutkan kita menilai presental ke 75 yaitu ke 75 dalam kurung 10 plus 1 per 100 sama dengan 8,25 jadi P75 sama dengan X8 plus 0,25 dalam kurung X9 dikurang X8 untuk kurung sama dengan 9 plus 0,25 dalam kurung 10 dikurang 9 sama dengan 9,25 lalu untuk presental ke 30 yaitu ke 30 di dalam kurung 10 ditambah 1 per 100 sama dengan 330 per 100 sama dengan 3,3 ke 30 sama dengan X3 plus 0,3 dalam kurung X4 min X3 5 plus 0,3 dalam kurung 6 kurang 5 sama dengan 5,3 maka presental ke 75 dan ke 30 adalah 9,2 topik bahasan yang keempat adalah hubungan meyan, median, dan modus yang mencakup skewness dan kurtosis skewness atau kemiringan skewness atau kemiringan adalah ukuran ketidaksimetrisan atau kemencengan distribusi menggambarkan model kurva di distribusi data itu ada 3 yang pertama ada model positif yang ekornya lebih memanjang ke kanan yang kedua ada model negatif yang ekornya memanjang ke kiri dan yang ketiga ada model simetri dimana sisi kanan dan sisi kiri itu sama kemudian rumus skewness adalah rata-rata dikurang modus dibagi standar deviasi ada kurva skewness yang pertama ada positif skew yang kedua ada simetri distribution dan yang ketiga ada negatif skew baiklah contoh soal dari koefisien kemiringan nah disini tentukan koefisien kemiringan distribusi frekuensi nilai UTS bisa dilihat disini tabel nilai UTS dan frekuensinya lalu jawabannya yaitu X sama dengan 5,5 55,217 MD sama dengan 54,995 MOD sama dengan 54,6616 SD sama dengan 36,5513 jadi SK sama dengan X dikurang MOD per SD atau sama dengan 55,217 dikurang 54,6616 per 36,5513 atau sama dengan 0,0159 lalu kurtosis atau keruncingan kurtosis adalah derajat atau ukuran tinggi rendahnya puncak suatu distribusi data terhadap distribusi normalnya data kurtosis memilih tiga bentuk yaitu leptokurtik atau distribusi data yang puncaknya relatif tinggi platikurtik distribusi data yang puncaknya terlalu rendah mesokurtik distribusi data yang puncaknya tidak terlalu rendah dan tidak terlalu tinggi lalu disini ada alpha 4 sama dengan 3 maka keruncingan distribusi data disebut mesokurtis lalu alpha 4 lebih dari 3 maka keruncingan distribusi data disebut leptokurtis lalu alpha 4 kurang dari 3 maka keruncingannya distribusi data disebut laktikurtis tode proporsi atau presentase proporsi adalah bentuk khusus dari rasio karena pada perhitungan proporsi pembagiannya adalah jumlah elemen yang terdapat pada data A dan data B rumusnya proporsi sama dengan X per X plus Y lanjut ke contoh soal hitunglah proporsi pekerja anak perempuan usia 10-14 tahun di perkotaan jika diketahui jumlah pekerja anak perempuan sebanyak 118,192 anak dan jumlah seluruh pekerja anak laki-laki sebanyak 102,740 proporsi sama dengan X per X plus Y maka 118,192 per 118,192 ditambah 102,740 sama dengan 0,53 selanjutnya ada presentase jika proporsi memiliki rentang nilai antara 0-1 maka presentase memiliki rentang nilai antara 0-100 cara perhitungan presentase sama dengan cara perhitungan proporsi hanya saja dalam presentase hasil perhitungannya masih harus dikalikan 100 rumusnya presentase sama dengan X per X plus Y dikali 100% langsung ke contoh soal hitunglah presentase pekerja anak perempuan usia 10-14 tahun di perkotaan jika diketahui jumlah pekerja anak perempuan usia 10-14 tahun adalah 560 8-79 anak dan jumlah seluruh pekerjaan laki-laki 862 4-16 anak presentase sama dengan X per X plus Y dikali 100% jadi 560 8-79 per 560 8-79 ditambah 862 4-16 dikali 100% sama dengan 39,40% sudah presentase pada kali ini terima kasih banyak mohon maaf apabila ada salah kata maupun kekurangan jangan lupa like komen dan tentunya subscribe channel ini ya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati